Wali kota yang sekarang tentu saya secara pribadi melihat tidak ada breakthrough atau terobosan-terobosan yang sangat signifikan ini CSR itu kan boleh dikatakan mafia di dalam industri Saya sampaikan mafia di dalam-dalam industri bang Karena apa? Transparansi untuk saat kepemimpinan sekarang belum terbuka Terbuka lebar kepada masyarakat bang Terutama kaitan tentang Siapa ini bang? Sebutkan dong kita bingung ini Siapa ini? Manajemen yang kuat Tapi tidak punya empati Dan sering melupakan jasa teman Oke selamat sore Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Lugas TV dimanapun berada Salam sejahtera sore hari ini Di weekend Tentu di tanggal 6 Juli 2024 Kemudian kepala daerah serentak Ada akan melaksanakan kalau tidak ada halangan 508 kabupaten kota di 37 provinsi Tentunya di provinsi Banten hampir semua mengikutinya Dan salah satunya di kota Celegon Pernak pernik wajah-wajah untuk bakal calon wali kota Sudah ada di media sosial dan juga ada di pusat-pusat Tenggungan-tenggungan jalan protokol Dan sore hari ini Sahabat Lugas TV Kita mencuri perhatian nih Nah narasumber kita ini Beliau salah satu kader daripada partai Nasdem Ya akan bersedia akan maju sebagai bakal calon Tentunya masih ada langkah-langkah yang akan diikuti supaya dapat tiket Sahabat beliau Yaitu tema kita dalam podcast kita Meledak Mengenal lebih dekat Kita ambil tema Mengenal sosok Muhyibudin Bakal calon wali kota Celegon Saya manggilkan Muhyibudin Apa kabar bang? Alhamdulillah baik-baik Weekend kami ganggu waktunya ini bang Ini demi Lugas TV ini Terima kasih bang Kesempatannya bang Kita komunikasi cuma berapa hari Abang akan respon tim kami Menghapus saja bang Karena waktu berjalan bang Silahkan menyapa sahabat Lugas TV Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Lugas TV Dimanapun berada Khususnya warga masyarakat kota Celegon Yang saya cintai Yang tentu hari ini Harus lebih baik dari hari kemarin Dan hari esok tentu terbaik dari hari ini Terima kasih Oke Santai ya kan? Siap Santai aja Sahabat Lugas TV kita coba cari-cari ini Pertanyaan-pertanyaan Tapi bagi saya akan dibabat habis Kang Muhaibudin Sebagai toko baru dalam pencalonan Bahkan calon dari kota di Pilkada ini Boleh gak sedikit perkenalkan profil diri anda kan? Baik terima kasih Nama saya Muhaibudin Saya lahir di kota yang kecil Dari keluarga yang sederhana Itu di daerah Cigading Kota Celegon 50 tahun silam Dan pendidikan terakhir saya Di Sarjana Ilmu Hukum Di S2 di kota Serang Yaitu di Untirta Kemudian Saya sekarang sebagai Pengurus DPW Partai Nasdem Sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial Partai Nasdem Provinsi Banten Artinya di tingkat Provinsi Di tingkat Provinsi DPW Sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial Akhir Kalau gak salah Di Pilkada di Pilkada kemarin Suara Milenial itu kurang lebih Seksi ya 60% 60% Oke Lanjut ya kan? Siap Keinginan menjadi wali kota Siap Dari kapan muncul itu Sebagai mana nih dukungan keluarga sendiri nih? Baik Sebenarnya niatan untuk menjadi seorang pemimpin Memang harus terlahir ketika kita Dinyatakan lahir sebagai laki-laki nih Bang Oke Harus punya niatan bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin Namun Kaitan tentang wali kota Terus terang Saya terpanggil Karena memang saya banyak belajar tentang pemimpin Cilegon itu Dari Almarhum Pak Tubagus A'at Safa'at Oke Bapak pembangunan Bapak pembangunan Dengan segala kekurangan dan kelebihannya Tentu yang saya tahu banyak kelebihannya Karena begitu mimpin kota Cilegon Ini luar biasa kemajuan dan perkembangannya Banyak terobosan yang luar biasa Yang berpengaruh dan bermanfaat untuk masyarakat kota Cilegon Kedua tentu Estafet yang dijalankan oleh anaknya pun Pak Ajitu Bagus Iman Ariyadi Beberapa pembangunan program pembangunan pun Ada yang sudah terselenggara Sudah terlaksana Nah untuk hari ini Wali kota yang sekarang tentu Saya secara pribadi melihat Tidak ada breakthrough atau terobosan-terobosan yang sangat signifikan ini Tidak ada terobosan yang signifikan Tentu program janji politik pun tidak terlaksana Program pembangunan jangka menengah pun tidak ada Ini bukti sekarang Dengan PAD yang setiap tahun menurun Ini berbeda Bang Dengan ketika wali kota sebelumnya Jamannya Pak Edy Ariyadi Sudah ada PAD itu mencapai 101% Melebihi itu Nah justru sekarang justru menurun Apalagi tahun 2021 itu silpa Nah ini kan artinya ada anggaran yang tidak terserap Oleh kepentingan masyarakat kota Cilegon Dan justru saya ketika saya kritisi Ada beberapa dinas yang menyatakan bahwa Buat apa pembangunan itu bisa terserap PAD itu bisa terserap Ketika PAD itu akan berbenturan dengan hukum Justru lucu kan Bang Kan pembangunan yang akan dilaksanakan Kalau disini itu ada Kami juga kalangan media dapat impor Nah itu kan lucu Yang tentu Rencana pembangunan canggah Jangka menengah, jangka panjang Itu kan melalui mekanisme kajian yang matang Bang Nah dari situlah Intinya ketika ada bahasa berbenturan dengan hukum Jadi OPD itu merasa takut Merasa takut Nah sehingga Apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat kota Cilegon Tidak tersampaikan Tidak terwujud Karena apa? Karena si pengguna anggaranya sendiri ketakutan Gitu loh ketakutan terjebak atau berbenturan dengan hukum Artinya tidak ada kajian yang matang Kan lucu seorang pemimpin Harusnya lebih tahu dan mengenal Apa sih yang menjadi harapan dan keinginan masyarakatnya Orang yang dipimpinnya Sehingga PAD itu Seharusnya yang ada peningkatan Kemudian juga terserap untuk pembangunan Dengan manfaat untuk kemasyarakat Ini tidak ada Jangankan program-program pembangunan Dan jangka menengah Saya juga sampaikan T.A.D Tadi Jangankan program-program pembangunan Yang inovatif ketika dia memimpin Janji politik saja tidak terlaksana Kira-kira yang ini tentang 10 janji politik Nah Gitu Bang Oke Bagaimana dukungan keluarga sejauh ini? Alhamdulillah kalau keluarga sih Ya selalu memberikan dukungan yang terbaik Kalau memang langkah itu Dianggap baik dan punya niatan pengabdian diri Kepada masyarakat Mangga Itu orang apa Saudara-saudara Termasuk juga keluarga yang sudah mendukung Oke Mbak Asli Tiga pertanyaan sahabat DugaS TV Sudah menyinggung Mengapresasi Almarhum Wali kota Bapak Asapa As Ya Yang Kita melihat pembangunannya cukup Pesat Walaupun belakangan ini Ada yang Mengabaikan lah Dugaan mengabaikan Oke Semangat-semangat Padahal industri dari hulu ke hilir Cilegon Ini sangat luar biasa Gitu loh Tetapi Sumbangsi dari industri sendiri Bahkan dari pemerintah Kota Cilegon Ini tidak ada untuk masyarakat Salah satunya adalah pengangguran Maka program saya ke depan Adalah salah satunya adalah Tentang penentasan pengangguran Itu utama Ya Yang kedua Pembangunan infrastruktur bang Ya Di kampung-kampung Di gang Bahkan di jalan saya aja Di jalan yang mau ke rumah saya Jalan Purbaya Itu masih berlubang banyak bang Nah Malu Cilegon Sebagai kota PAD Itu masuk lima besar Pendapatannya Se-Indonesia Dengan industri yang dari huru ke hilir Tetapi Kalau kita lihat di dalamnya Cilegon ini seperti Apa ya Kalau berdetekan Kumuh sekali bang Kumuh sekali kita lihat Makanya program Untuk 100 hari kerja Ketika kami Memimpin Cilegon Salah satunya adalah Program perintasan Pengangguran Yang kedua adalah Program pembangunan infrastruktur Secara menyeluruh Ini utama bang Bagaimana mungkin Kita akan bisa berkembang Secara ekonomi Kalau jalan saja Ini masih banyak yang berlubang Masih jalan yang rusak Itu loh bang Yang kedua Salah satu perintasan Program pengangguran itu Kita Kami itu ketika akan mimpin Kami akan mengundang bang Untuk dalam satu bulan Dua kali coffee morning Seluruh industri Seluruh industri Ini loh peran dan tanggung jawab Kalian pelaku industri Kemudian didorong oleh Peraturan Pemerintah kota Cilegon Bagaimana agar Warga masyarakat Kota Cilegon ini Tolong Sesuai dengan Keahliannya Gitu loh Sesuai dengan kompetensinya Agar dipekerjakan Itu yang utama kita buat Bila perlu kita Buat prosentasenya bang Misalnya untuk Warga kota Cilegon Kita buat prosentasenya Di Apa 60% Kemudian untuk Warga kota Cilegon 40% Kita undang Kita hiring dengan Pelaku-pelaku industri Apa sih kesulitannya Ketika kalian merekrut Tetangga sebelah Industri Yang Industri ada di Tengah-tengah lingkungan Mereka Apa sih yang menjadi Permasalahan apa sih Sehingga kalian itu Tidak bisa merut Warga masyarakat Tengah pot Cilegon Intinya ada CSR bang Nah Apakah CSR ini Pandangan abang Belum maksimal Begini bang CSR itu kan Boleh dikatakan Mafia di dalam industri Saya sampaikan mafia Di dalam-dalam industri bang Karena apa Ini CSR sendiri Ini kebanyakan Ya Diterima Bahkan Pemberian dari industri Pun tidak Tidak jelas Arahnya Gitu loh Dari industri misalnya Harusnya memberikan CSR Dalam kategori Sekian Ya Ada Memang Tidak ada tolak ukur Ataupun Ukuran yang tepat Bagaimana industri Memberikan CSR Tetapi kan Harus disesuaikan Ketika industri Memberikan itu Ke lembaga CSR Kemudian CSR Tidak tahu Arahnya kemana Gitu loh Sebagai contoh aja Ini CSR Membangun Satu tempat Taman Bermain Taman bermain Tetapi Itu adanya Di komplek Yang sebenarnya Itu kewajibannya Adalah pengembang Gitu loh Lucu kan bang Itu masuk program Jadi artinya Berbicara CSR Menurut apa Dari hulu ilirnya Masih abu-abunya bang Jelas Semuanya Abu-abu Justru lebih dari Abu-abu itu bang Kacau ini bang Itu yang akan Diperbaiki Bang Berbicara tadi Pertanyaan kita Bakal tahu Wali kota Gagasan apa Tentunya tidak jauh Tentang pengangguran Yang disorotin Bahkan Kita tahu Memang Secara Data Menurut Daripada Di snagger Kota Ceregol Menurut data itu Ada penurunan Tapi fakta Yang kita temukan Di lapangan itu Pengangguran itu Di setiap RT itu Sangat banyak Setiap tahun Bahkan meningkat Itu salah satu Gagasan yang Akan ditawar Tapi Tadi luar biasa Terkait tentang Bagaimana Partisipasi Daripada Industri Industri Yang menurut ya Ketika dipertayai Dari masyarakat Nanti di Pilkada Akan mengadakan Hearing Satu bulan Dua kali Cafe Morning Kita undang Untuk Cafe Morning Pelaku industri Kita bagilah Misalnya Dalam Di bulan ini Berapa industri Kita gandeng Kadin Organisasi Usaha itu Gitu loh Kadin Kita gandeng Kan gitu Lansi ya Kang Ya Mantap Menyalah ini ya Sampai lukis Tipe Kang Muhaidin Tahun ini Celegon Genap memasuki Tahun 25 Memasuki Setrampat Abad Bagaimana Penglihatan Abang Terkait Pembangunan Kota Celegon Dimana Termasuk Putra Dan lahir Disini Tadi Arti tadi Pembangunan Di masa Bapak Almarhum Aat Begitu Luar biasa Bang ya Tapi Menurut Abang Apa nih Pendapat Abang Sudah 25 Tahun Baik Di seperempat Abad ini Celegon Makin mundur Justru Pembangunan Mundur Tidak ada Pembangunan Yang sangat Signifikan Apalagi Pembangunan Yang bersifatnya Bermanfaat Untuk Masyarakat Justru Celegon Kelihatan Seperti Kota Yang PAD Sangat rendah Dibandingkan Dengan Kota-kota Yang ada Di Provinsi Banten Lebih Kalau kita Bandingkan Dengan Kota Kalau misalnya Jalan yang hancur Itu ada istilah Teman-teman Media itu LSM itu Jalan Ada Mumbur Atau apa itu Ajur Ajur Mugmuk Ajur Mugmuk Betul Ajur Mugmuk Ajur Ajur Mugmuk Betul Itu Fakta 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 Itu Fakta Itu Malu Dengan industri Yang sangat besar Di kota Celegon Ini Dari Luar Daerah Celegon Banyak Yang Datang Ke Celegon Untuk Apa Menempuh Hidup Di sini Sementara Celegon Sendiri Terpuruk Pembangunannya Baik Itu Jalan Pengangguran Peluang Peluang Usaha Pun Pelaku Usaha Tidak Dapat Kesempatan Yang Besar Celegon Ini Yang Harus Kita Menjadi Evaluasi Kalaupun Saya Menjadi Pemimpin Kedepan Ini Terutama Yang Harus Saya Perbaiki Karena Ini Sangat Penting Kalau Saja Ekonomi Masyarakat Bisa Terangkat Insya Allah Bang Semuanya Bisa Berjalan Dengan Baik Sebenarnya Membahas Tentang Kota Celegon Ini 2 jam 3 jam Bahkan Tidak cukup Tapi Intinya Saya Mau kasih Tahu Sama Abang Ketika Nanti Jadi Pemimpin Bang Kota Celegon Yang PJU Lampu Itu Bang 60-70% Padam Bang Bang Saya Beberapa Kali Ketika Berdavisi Misi Pun Di Salah Satu Partai Di Nasdem Saya Ketika Masuk Kita Naik Mobil Di Jalan Layang Sari Kuring Itu Kita Lihat Kota Celegon Itu Seperti Kumus Gelap Gulita Icon Celegon Sebagai Kota Santri Saja Mescid Agung Sebagai Gelap Gulita Sebagai Kota Santri Sama Pemandangan Kita Menyeroti Beberapa Kali Terkait Gelapan Malam Malam Hari Lampu Tidak Tadi Kita Udah Bahas Terkait Tentang Pengangguran Ini Secara Sedipikan Kita Lebih Mendalam Lagi Mirus Ratusan Fabrik Setuju Baik Industri Skala Kecil Meninggal Dan Besar Ada Di Kota Cilegon Raksasa Namun Penglihatan Kami Secara Media Pengangguran Itu Masih Ada Dan Stabil Agak Menurun Naik Naik Turun Pengakuan Daripada Pemerintah Tingkat Kemiskinan Cenderung Stabil Bahkan Masih Ada Warga Yang Belum Memiliki MCK Termasuk Di Tempat Kelayanan Abang Di Cewandan Betul Betul Apa Ini Tangkap Ya Itulah Sampaikan Memang Cilegon Ini Kan Indusnya Padat Modal Ya Bukan Padat Karya Tetapi Tidak Menapik Itu Menjadi Sebuah Alasan Yang Sangat Fundamental Untuk Masyarakat Dan Warga Cilegon Banyak Pengangguran Itu Yang Pertama Saya Sampaikan Di Ini Mudah Pengelolaannya Sebenarnya Ketika Pemerintah Pelaku Industri Kemudian Warga Masyarakat Kita Partisipasi Aktif Yang Menghidupkan Dan Mengaktifkan Itu Tidak Lain Pemerintah Yang Memperakarsi Siapa Itu Pemerintah Sehingga Berpikir Masyarakat Tidak Berpikir Kesuk Mengane Apa Kemudian Kesuk Anak Sekolah Oleh Jajan Atau Tidak Jangankan Berpikir Untuk Membuat MCK Yang Dimaksud Tadi Berpikir Untuk Besok Makan Apa Anak Sekolah Primen Ongkos Sekolah Itu Menjadi Buah Pikiran Di Warga Masyarakat Ciligon Dan Itu Masih Banyak Dan Itu Masih Ada Di Daerah Perkampungan Yang Tempat Tinggalnya Memang Sangat Dekat Sekali Dengan Industri Tidak Ada MCK Karena Mana Mungkin Membuat MCK Satu Juta Setengah Sudah Pasti Bikin Sepertik Tank Mereka Mana Mungkin Untuk Berpikir Itu Bang Ongkos Saja Anak Sekolah Besok Berpikir Begitu Apalagi Yang Punya Kreditan Motor Kan Waduh Hitung Kreditan Motor Sekian Hitung Itu Nah Itu Aja Orang Warga Masyarakat Kota Ciligon Yang Bekerja Di Salah Satu Industri Lulus Sekolah Anak Orang Beban Orang Tuanya Lagi Nah Inilah Yang Menjadi Problematika Fundamental Di Ciligon Ini Bang Malu Sebenarnya Dengan Kota Industri Dengan Kota Apa Yang Dikatakan PAD Memang Terbesar Lima Besar Indonesia Nah Ini Nah Itu Yang Harus Menjadi Fikiran Saya Kalaupun Dengan Siapapun Yang Calon Pemimpin Kedepan Itu Yang Harus Utama Dipikirkan Bang Untuk Menjadi Evaluasi Oke Tadi Berbicara Tadi Terkait Bagaimana Ketika Abang Nanti Serah Pemimpin Tentunya Sarat Untuk Itu Kan Ada Sarat Betul Ini Pertanyaan Ini Membangun Komunikasi Politik Seperti Apa Kang Wedin Alhamdulillah Kalau Bangun Politik Intens Dengan Golkar Sangat Intens Kemudian Dengan Gelora Intens Kalau Dengan Nasdem Kebetulannya Partai Sendiri Kebetulan Selaku Pengurus Provinsi Sangat Intens Juga Ihtiar Itu Sudah Saya Lakukan Tetapi Nanti Itu Menjadi Keputusan Dan Kebijakan Partai Politik Memang Utama Ketika Saya Pun Kowar Mau Mencalonkan Sebagai Calon Wali Kota Ketika Tiket Nggak Dapat Ya Kita Nggak Mungkin Ikut Kontestasi 2024 Kan Begitu Bang Makanya Alhamdulillah Kalau Komunikasi Koordinasi Sudah Kami Lakukan Dengan Beberapa Partai Politik Ada Beberapa Tokoh Putra Putri Yang Terbaik Yang Saat Ini Muncul Di media Sosial Bahkan Balion Juga Ada Tentunya Saya Menarik Ketika Saya Mengikuti Diskusi Yang Disenggarakan Teman-teman PWI Betul Makanya Kita Mencoba Komunikasi Untuk Kami Undang Di program Meledak Dini Baik Terima Kasih Tentunya Ini Bang Kita Akan Bahas Terkait Tentang Keterbukaan Transparansi Mungkin Yang Dibahas Di Diskusi Kemarin Dalam Kesempatan Ini Juga Saya Memberikan Pertanyaan Keterbukaan Hal Yang Harus Dijalankan Setiap Pemimpin Keterbukaan Kepimpinan Bagaimana Seorang Kamu Wajin Dan Kalau Menurut Abang Bagaimana Sistem Keterbukaan Di Era Pimpinan Sekarang Transparansi Untuk Saat Kepimpinan Sekarang Belum Terbuka Terbuka Lebar Kepada Masyarakat Terutama Kaitan Dentang APBD Kemudian Penggunaan APBD Kemudian Distribusi APBD Setiap Dinas Itu kan Selama ini Kita tidak Pernah Tahu Yang Tahu Hanya Sekedar Bahwa APBD Cilegon Berbentuk Utuh Gelondongan Sekian Triliun Sekian Milyar Tetapi Penggunaan Itu Atau Yang Bersifat Distributif Masyarakat Cilegon Tidak Pernah Tahu Rapat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Saja Kan Tidak Pernah Dilakukan Di Cilegon Tetapi Di Luar Cilegon Bagaimana Mungkin Masyarakat Terutama Teman-teman Wartawan Kesulitan Untuk Mengambil Data Dokumen Itu Apalagi Kami Masyarakat Kota Cilegon Untuk Bisa Mendapatkan Mengakses Bagaimana Informasi Dan Transparansi Berkaitan Dengan APBD Hal Itu Yang Perlu Sebenarnya Karena Maju Mundurnya Suatu Kota Itu Akan Dilihat Dari Pendapatan Asli Daerah Distribusi Penggunaan Anggaran Itu Kemudian Rasa Manfaat Yang Ditasakan Oleh Masyarakat Kota Cilegon Gitu Loh Tadi Kata Abang Tadi Bagaimana Kita Bisa Melihat Keterbukan Rapat Sedikit Aja Di Luar Kota Cilegon Apakah Nanti Menjadi Pemimpin Semua OPD Rapat Dengan Mitra Di Dewan Gitu Apakah Wajib Rapat Di Kota Cilegon Kalau Saya Di Dipercaya Oleh Masyarakat Cilegon Wajib Wajib Harus Di Kota Cilegon Ini Bang Masalah Terkait Ini Banyak Teman LSM Juga Masyarakat Kenapa Harus Di Bandung Di Bali Di Jakarta Kan lucu Bang Di Cilegon Kan banyak Gedung Gedung Itu Bila perlu Kita pakai Gedung Dewan Kita terbuka Undang Seluruh Media Kan Begitu Salah Satu Tadi Ungkapan Yang Saya Coba Memperjelas Ketika Nanti Dipercayakan Masyarakat Memimpin Kota Cilegon Berbicara Tentang Transparansi Keterbukaan Ketika Rapat OPD Dengan Mitra Dewan Diusahakan Wajib Wajib Tanpa Kecuali Wajib Rapat Di Kota Cilegon Berbicara Tentang Keterbukaan Artinya Pemimpinan Saat ini Belum Begitu Terbuka Belum Begitu Terbuka Agak Rapat Buka Sedikit Sedikit Enak Sehingga Masyarakat Pun Tahu Nah Itu Bagaimana Disebut Dengan Masyarakat Punya Peran Aktif Oke Kami Juga Media Mungkin Hampir Sama Merasakan Keterbukaan Padahal Undang Kip Informasi Keterbukaan Itu Lagi-lagi Ombudsman Menjadi Bahan Pertima Ada Penilaian Ombudsman Kota Celegon Sangat Terutup Ketujuh Atau Ketujuh Ketujuh Adalah Perentasan Pengangguran Yang Kedua Pembangunan Infraktur Secara Menyeluruh Itulah Yang Utama Kaitan Tentang Program Program Yang Lain Permasalahan Yang Lain Berangkat Dari Permasalahan Ekonomi Dan Fasilitas Jalan Berangkat Dari Situ Dulu Bang Karena Itu Fundamental Insyaallah Kalau Dua Instrumen Itu Bisa Kita Tingkatkan Bisa Kita Evaluasi Lebih Baik Lagi Insyaallah Masyarakat Kota Cilegon Sejahtera Bang Dengan Jumlah Masyarakat Warga Sekitar 400.000 Sekian Dengan PAD 630 Sekian Triliun Itu Sangat Luar biasa Bang Kalau Itu Distribusinya Tepat Sasaran Berdasarkan Program Pembangunan Jangka Menengah Yang Sudah Melalui Kajian Yang Sangat Matang Insyaallah Cilegon Akan Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Maju Bang Berbicara Tentang Melaksanakan Janji Politik Nanti Waktu Khusus Ini Bang Ya Mudah 10 Janji Politik Mudah 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 Cerdas Merupakan Keinginan Dari Semua Masyarakat Bagaimana Cara Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kota Cilegon Yang Mana Informasi Dari Pembangunan 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 Ini Saat Ini SDM Kota Cilegon Ini Apa Tanda Kutip Di bawah Raktar Hata Pilar Untuk Menuju Smart City Itu Adalah Smart People Tentu Harus Didukung Dengan Pendidikan SDM Yang Mumpuni Nah Ini Di Cilegon Memang Ada Beberapa Apa Warga Masyarakat Yang Menganggap Pendidikan Itu Tidak Penting Karena Apa Bang Karena Kesempatan Mereka Untuk Menempuh Kejenjang Yang Lebih Baik Itu Tidak Ada Sehingga Masyarakat Berpikir Praktis Bang Udahlah Lulus SMA Cukup Jepadabai Si Anuga S1 Tetapi Kerjanya Sama Nah Inilah Yang Harus Mengedukasi Ke Masyarakat Sehingga Pendidikan Itu Utamanya Adalah Bukan Untuk Mencari Pekerjaan Tetapi Untuk Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik Kan Begitu Bang Nah Inilah Yang Harus Dirubah Image Masyarakat Ini Salah Satunya Adalah Berikan Edukasi Ke Masyarakat Bahwa Pendidikan Wajib Itu Harus S1 Kita 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 Buat Peraturan Itu Bang Lalu Kita Sediakan Perguruan Tinggi Di Cilegon Ini Kan Ada Untirta Teknik Itu pun Melalui Testing Yang Sangat Luar Biasa Gitu Kesempatan Untuk Masuk Untirta Aja Kita Susah Melalui Proses 1 2 3 Karena Memang Mengikuti Program Dikti Yang Ada Unival Al Hayriya Yang Kita Tentu Tahu Cuma Unival Untuk Menampung Sekian Pemuda Cilegon Ini Kan Tidak Mungkin Juga Keterbatasan Tempat Dan Sebagainya Kita Buat Perguruan Tinggi Di Cilegon 2 3 Khusus Program Program Pendidikan Yang Dibutuhkan Seiring Dengan Adanya Fabrik Atau Industri Yang Ada Di Kota Cilegon Gitu Oke Bagaimana Bisa Menunjukkan Foto Foto Aku Minta Akang Abang Ketika Melihat Foto Ini Apa Pandangan Abang Terkait Foto Ini Bang Mulai Satu Satu Oke Agak Gantengan Beliau Pintar Kaya Raya Dan Agar Sedikit Sombong Oke Lanjut Berpengalaman di politik Semangat Dan terkadang Ada egoisnya Satu orang Ini Siapa ini bang Sebutkan dong Kita bingung Ini Siapa ini Oke Namanya Bapak Bapak Manajemen yang Buat Tapi Tidak Punya Empati Dan Sering Melupakan Jasa Teman Wow Jasa teman Atau Jasa Para Pemimpin Terdahulu Ya Kalau melihat Pemimpin Terdahulu Saya gak Melihat Jasa teman Jasa teman Jasa teman Lanjut Ini sama-sama Daerah Cewandan Ya Ini Semangat yang tinggi Semangat yang tinggi Ya Kemudian Kerja keras Kerja keras Tersendiri Cantik Agamis Cerdas Kemudian Semat Tidak sombong Tidak sombong Tidak sombong Wakil ketua Dua Di Perni Kota Tlegon Masih ada Anak muda Yang Sering emosional Tetapi punya Semangat tinggi Semangat tinggi Ya Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tlegon Ya Wah Ini Senior saya Orang yang Ulet Oke Dan terkadang Pola pikirnya Tidak Dapat terbaca Oleh siapapun Oke Ketua Umum ya Ketua Pembina Atau Ketum 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 Pak Nasdem Bapak Sudah Apal Terakhir Untuk Terima kasih Sahabat Lugas TV Dimanapun berada Khususnya Masyarakat Kota Cilegon Pilihlah Pemimpin Pemimpin Yang tentu Punya Track record Yang baik Bukan berarti Track record itu jelek Karena berhadapan dengan hukum Karena hidup ini diatur oleh hukum Sehingga Hukumlah bukan segala galanya Untuk melihat track record Seseorang baik atau buruk Yang kedua Pilihlah pemimpin Kota Cilegon Kedepan Pemimpin yang betul-betul Peduli Dan betul-betul punya niat Untuk membangun Kota Cilegon Secara utuh Dan menyeluruh Dengan mengutamakan Masyarakat Kota Cilegon Mengesampingkan keluarga Dan kelompoknya Terima kasih Bang Wow luar biasa Terima kasih Terima kasih Sama-sama Bang Dari Lugas TV PT Lugas Multimedia Nusantara Memberikan Abang Suatu piagam penghargaan Wah luar biasa Setelah ini Akan ditutup oleh Mister Pak Blankot Wah Mantap Mohon berkenan Bang Menerima piagam Terima kasih Bang Ini luar biasa Ini Lugas TV ini Ya Ya baik Terima kasih Bang Mbak Dias Sinaga Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita simak Perbincangan Dengan arah sumber kita Di sore ini Semoga Semua bisa menjadi Pencerahan dan inspirasi Untuk kita semua Disini Pak Blankot Menangkap beberapa Benang merah Pembangunan Pembangunan perlu Kajian yang matang Agar mudah Direalisasikan Andai terpilih Atau kenal Pencitraan Dan terakhir Politik bukanlah Tentang kekuasaan Tetapi lebih kepada Pelayanan Pada masyarakat Seorang pemimpin Sejati adalah Yang mampu Mendengar suara Rakyat Dan mengambil Tindakan yang tepat Baik Blankot Lugas TV Sampai jumpa Di session Terima kasih